Halo guys, selamat datang di Xen&D channel di channel ini kita akan membahas tentang Chrono Xen di PC menggunakan mouse dan keyboard ok, pada video ini kita akan membahas tentang tutorial yaitu cara setup dpa mouse untuk Xen Studio dan apa penggunaan saya pada in-game setting tapi sebelum kita masuk ke video silahkan like, subscribe dan turn on bell notification jadi ketika saya upload video baru Anda akan mendapatkan notifikasi ok, di channel ini kita upload video tentang tutorial seperti video ini weapon value, troubleshooting, dan info-info tentang Chrono Xen di PC menggunakan mouse dan keyboard ok, tanpa terlalu mari kita mulai video ok, sekarang kita belajar video untuk mulai ini adalah USB dungle saya untuk mouse saya ok untuk setup dpa dpa settings untuk mouse ini ok Anda harus menggunakan dari Chrono Xen dan menggunakan PC ok, kita coba ini ok, sekarang sekarang sudah menggunakan PC dan kemudian buka mouse apps ok di sini di advanced ok saya menggunakan di sini USB polling rate adalah 1000 1000 Hz di advanced Anda akan melihat ini scrolling speed scrolling speed ini untuk speed mouse sensitivity 10 ok di macro tidak lighting main Anda dapat melihat ini 70% advanced saya menggunakan dpi untuk 16.000 ok Anda dapat menggunakan 19.000 tapi saya menggunakan ini 19.000 19.000 ok kurang profil respiration jadi conclusi adalah Anda harus menggunakan USB dongle atau USB wire dan menggunakan langsung ke PC ok dan kemudian buka mouse app dan mengubah dpi setting saya menggunakan 16.000 ok dan 1.000 polling rate USB polling rate 1000 Hz ok ini chip mouse saya menggunakan ini untuk 30 dollar USD 30 USD ok setelah selesai Anda harus menggunakan ini setelah setelah akan save mouse klik 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 setelah itu menggunakan mouse dari PC dan kemudian menggunakan lagi pada ChronoSend setelah itu buka send studio ke tab ke monitor cek mouse dan keyboard di Jika tidak terdekat, menggunakan mouse-nya dan menggunakan mouse-nya lagi Kemudian kita akan melihat di gamepad-tester.com Oke, adakah ini bagus? Ingat, pastikan chronosan anda di flyer nomor 1 Xbox controller Jika chronosan anda di flyer 2 Gamepad-nya tidak akan meneteksi chronosan anda Oke, selanjutnya Setelah setelah in-game controller saya Oke Ingat Input to flyer, ubah ke controller Button layout default, stick layout preset default Invert vertical loop disable Minimum input dead sound 0.02, right stick dead sound Minimum input dead sound 0.02 Maximum input Left and right 0.99 I'm changing here Hotsworn plastic sensitivity I'm Previously I'm using 4 Now I'm using 5 Okay EDS sensitivity multiplier 1 No multiplier here Custom sensitivity per zoom off I'm response cured linear This is important, okay Controller vibration enable IMSI standard Scale IMSI speed fov enable Okay ADS plus melee Weapon mount shared input ADS plus melee Weapon mount movement exit enable ADS behavior hold Steady aim behavior hold Equipment behavior hold Use reload behavior contextual Textual Tap Armor plate behavior FPL This is important too Slide behavior hold You have to change this to hold If you want to slide cancel on the script Working Okay Remember Slide cancel Hold Automove forward disable Tactical sprint double tap Automatic sprint Automatic tactical sprint Okay 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 I will show you the most important one This is Button layout Stick layout Invert vertical loop Minimum Maximum input date zone Okay For horizontal and vertical Stick sensitivity Down here I'm response cure linear IMSI standard And then slide behavior hold Okay You have to change this to Whatever setting you want But remember To remember this settings And then to Setting it to Wardson essential profile Okay I think it's all for this video If you have any question Please ask in comment section And don't forget to give a like And subscribe to the channel Okay Thanks for watching And see you next video See you next video